Hai jangan lupa like comment and skriket Rizwanto channel asyik sekali Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di kriswanto channel ya di channel kesayangan kalian dan channel kebanggaan saya Oke di video kali ini saya akan memberikan tuker literasi yang sesuai permintaan kali ya Oke gue buatin ya cuy nah disini buat fashion yang kita gunakan ekspresional lagi viral ya udah lah oke disini tanpa banyak basa-basi kita langsung saja cek poin video ini let's go dari dan dan لا oke bagaimana jika kalian penasaran untuk tahu cara membuat yang bisa stater channel ini ya dan kalian tonton sampai habis jangan lupa di subscribe like comment dan nyalakan langsung notifikasi channel ini saya akan tidak ketinggalan video update terbaru dari channel ini Oke di sini buat aplikasi kita gunakan yaitu aplikasi Ken Master dengan aplikasi DC ya Oke di sini saya sedikit informasi mengganti mengambil background dari Instagramnya di cinta SW underscore ini ya yang buat kalian yang mengambil background dari sini bisa kelepul orangnya dan jangan lupa minta izin dulu ya Oke di sini tanpa banyak bahasa basi kita langsung kejak ke tutorialnya let's go Oke cuy setelah masuk di aplikasi Ken Masternya langsung saja disini kita kelihatan plus dan pilih aspek rasio satu banding satu ya Nah di sini langsung saya kita ke pengaturan cuy dan pilih penyambingan di sini berasinya yang atas ini kita turunkan aja ke 0.6 ya oke di sini nah buat foto yang belum pas kita buat yang isi layar cuy setelah itu kalian checklist nah disini kalian masukkan aja 11 foto di sini kita ke pengaturan lagi dan pilih penyambingan durasinya kita turunkan ke 0.2 ya oke kalian cek list dan disini kalian masukkan aja foto sebanyak tiga ya cuy kita masukkan aja tiga foto di sini langkah selanjutnya kita ke pengaturan lagi dan pilih penyambingan ini durasinya kita naikkan lagi ke 0.6 ya oke kalian cek list dan mulai masukkan foto sebanyak delapan ya cuy kita masukkan aja delapan untuk oke setelah itu kalian cek dulu aja nah disini kalian geter aja ke awal seperti ini oke nah disini buat foto yang durasi 0.6 yang sebelah sebelah yang pertama tadi disini kita beli di grafis yang namanya link brush ya oke nah ini kalian pilih aja yang 03 kalian cek list lalu buat foto yang selanjutnya pun sama cuy oke kalian kasih aja sampai yang foto yang durasi 0.6 foto terisi dengan klub grafis yang link brush semua ya oke jika sudah disini langkah selanjutnya ini obat foto yang durasi 0.2 yang sebanyak tiga foto ini yang pendek-pendeknya disini kita beri klip grafis yang namanya gridship ya rencari aja nah ini nah bagi bagi yang belum ada bisa dulu didapatkan ini yang ada di bawah yang kalian cari cuy dan sini kalian pilih aja yang 03 ini ya nah ini kalian cek list kalian kasih aja untuk ketiga foto ini cuy yang gridship yang 03 juga oke jika sudah kalian cek list nah disini buat foto yang durasi 0.6 lagi yang sebanyak delapan Oke disini kalian beri klip grafis sama yang seperti awal tadi ya yang link brush 03 ya cuy kalian kasih aja untuk kedelapan foto ya oke jika semua foto sudah kalian beri klip grafis disini ini kita kembali ke awal dulu ya cuy oke disini kalian masukkan untuk audionya ya kalian klik audio ini dan kalian masukkan aja audio yang kalian beli link deskripsi atau kolom komentar paling atas ya cuy biasanya deskripsi nih error aja jadi saya taruh di kolom komentar ya kalian cari aja oke setelah masukkan untuk audionya kalian geser lagi ke akhir seperti ini nah disini langsung saja kita ke pengaturan dan klik media lagi disini kita turunkan ke 0.3 ya kalian cek list dan klik media lagi disini kalau masukkan aja foto sebanyak 7 ya udah masukkan aja tujuh foto cuy oke setelah itu disini kita ke pengaturan lagi dan pilih kepentingan kita diturunkan durasinya sedikit aja ke 6.2 ya oke kalian cek list dan disini masukkan aja foto sebanyak 12 ya cuy kalian masukkan aja 12 foto oke jika sudah kalian cek sudah aja nah disini buat foto indurasinya 0.3 yang sebanyak 7 tadi cuy nah yang ini nah disini kalian beli aja di grafis yang namanya modern ya yang ini dari aplikasi bitsy kalian pilih aja yang 09 ya cuy kalian cek list dan masukkan aja untuk foto indurasinya 0.3 yang sebanyak 7 ya oke jika sudah cuy disini langkah selanjutnya berfoto indurasinya 0.2 yang sebanyak 12 ini ya dan disini kalian beri aja klik grafis yang namanya sweet list ya cuy nah yang ini kalian pilih aja yang 0.4 oke kalian masukkan aja untuk kesemua foto indurasinya 0.2 yang sebanyak 12 tadi ya kita masukkan aja sweet list yang 0.4 ya cuy oke cuy jika sudah kalian masukkan klik grafis ke semua foto disini kita ke pengaturan lagi dan pilih penyentingan kita naikkan durasinya ke 2.3 ya cuy oke disini kalian cek list lalu kalian klik media lagi dan masukkan aja foto satu aja ya kalian masukkan satu foto foto oke jika sudah cuy disini kita ke pengaturan lagi dan pilih penyentingan kita turunkan lagi durasinya ke 0.6 ya oke disini masukkan lain cek list dan disini kalian masukkan aja foto sebanyak 4 ya oke jika sudah kalian cek list juga aja nah disini buat foto yang panjang ini durasi dua titik ini ya disini kita beri efek ya cuy kalian kembalikan lagi ke depannya seperti ini oke nah disini kalian klik lapisan dan pilih efek nah disini kalian masukkan aja efek yang namanya ghosting ya yang ini yang ini kalian checklist lalu kalian perbesar seperti ini cuy lalu pengaturannya disini kalian atur ya buat tata paling atas ini kita mentokkan aja ke satu ya nah buat time speednya kita naikkan aja ke 20 ya cuy kalian checklist oke setelah itu buat fotonya kalian klik ya lalu pilih ikon titik tiga yang di pojok kiri paling atas lalu pilih duplikat sebagai lapisan ya cuy oke setelah itu nah disini kita pencet setiang desir ke bawah seperti ini lalu pemangkas ini kalian pencet lalu aktifkan topengnya ya nah disini buat ininya fotonya kita persegi panjangkan seperti ini ya nah seperti ini oke kalian letakkan aja jika sudah kalian cek list lalu kalian letakkan di tengah seperti ini cuy oke setelah itu nah disini kita kita beri kunci ya kita klik yang kunci di pojok kiri ini kalian lihat ini ya kalian klik lalu buat tanda yang pertama kalian puliin aja seperti ini nah seperti ini lalu buat tanda di tengahnya oke kalian gini kan aja biar lebih mudah nah tanda di tengah sini cuy kecilkan aja fotonya usah kalian kecilkan seperti ini lagi ya oke kita taruh di tengah-tengah ya cuy nah disini akhirannya kita berbesar lagi sampai menutupi semua cuy oke kalian klik kunci lagi dan kalian berbesarnya seperti ini ya sampai menutupi selanjutnya nah disini hasilnya akan jadi seperti ini cuy oke nah disini efeknya kita potong dulu ya kita buat aja kedua tiga aja kalian klik ikon gunting dan pilih pangkas ke kanannya kalian cek list yang buat putih 0.6 yang sebanyak empat putut ini cuy disini kita beri klip grafis yang memory lainnya kalian pilih 01 kalian bolak-balik aja 01 02 cuy oke kalian buat aja keempat putuin ya oke jika sudah disini kalian cek list nah disini kita klik media lagi lalu masukkan aja foto satu ya cuy untuk background quotesnya kalian klik lalu kalian perpanjang aja ya sampai habis durasi lagunya oke disini langkah selanjutnya kita tandai untuk beat lagunya cuy oke kalian lihat aja caranya sepertinya kalian klik ini nanti bertemu beatnya oke jika sudah kalian tadi pas beatnya disini langkah selanjutnya kalian potong yang untuk fotonya ya kalian paskan aja ke titik biru seperti ini sampai berwarna biru garisnya cuy klik lalu pilih ikon gunting pilih bagi di playhead cuy kalian bagi ya-bagi aja sampai titik biru yang kalian tandai habis cuy oke jika semua foto sudah kalian potongi disini langkah selanjutnya kita kembali pilih pas awal masuk rep ini ya nah disini langkah selanjutnya kita beri klip grafis untuk fotonya cuy oke foto yang pertama yang kalian potong disini kalian beri klip grafis yang namanya in animation ya cuy yang ini kalian klik aja yang 02 oke langsung cek list nah buat foto potongan keduanya disini ini kalian buat aja yang in animation yang 04 ya cuy oke kalian cek list lagi nah buat foto yang ketiganya potongan ketiga disini kita kita beri klip grafis yang in animation yang pilih aja yang 07 ya cuy kalian cek list lalu buat foto yang potongan keempat disini kita beri klip grafis yang in animation juga namun pilih yang 09 ya cuy oke kalian balik-balik aja buat kalian cek list nah buat foto selanjutnya potongan kelima disini kalian beri in animation kita kembali lagi yang ke 02 ya cuy oke kalian bolak-balik aja seperti itu ya 02 lalu buat foto selanjutnya pokoknya sampai 4 foto 4 foto beda-beda ya cuy nah disini langkah selanjutnya kalian pilih yang 04 kolom klik aja yang 02 04 lalu 07 dan 09 secara berturutan ya atau 44 foto kalian bolak-balik aja seperti itu ya cuy oke saya percepat oke jika semua foto sudah kalian beri klip grafis yang saya berikan tadinya disini angka selanjutnya kita kembali ke awal kita masuk repel aja cuy nah disini nah buat fotonya disini kalian beri lagi foto rep semua yang kalian potong ya cuy kalian beri PN zoom ya kalian klik fotonya lalu pilih yang di tengah ini ini lalu pilih zoom yang bawah ya kalian klik yang bawah foto yang bawah ini kalian klik lalu kalian zoom seperti ini ya kalian tarik ke kanan dan keciri terus terserah kalian ya cuy zoomnya sampai seberapa saya sarankan jangan besar-besar jangan terlalu kecil ya ngezoomnya oke segini aja kalian checklist lalu buat foto selanjutnya kalian juga yang bawah oke kalian zoom aja sampai foto yang kalian potong habis ya cuy sampai terakhir ya kalian zoom aja yang bawah seperti ini oke jika semua foto sudah kalian beri klip grafis dan PN zoom ya cuy nah disini langkah selanjutnya kalian masukkan untuk partikel ya kalian klik lapisan dan pilih media nah disini kalian masukkan aja untuk partikelnya nah disini kalian klik yang di tengah ini icon kotak lalu pilih yang full seperti ini ya kalian kembali lalu disini kalian geser ke bawah dan buat menu menyampur video ini cuy disini kalian buat aja yang hamparan ini ya lencek please oke disini akan selanjutnya kalian masukkan untuk kata-katanya ya cuy mungkin kalian sudah mengaktifkan cara masukkan kata-katanya oke disini saya cepat aja ya oke oke